Setelah PLN, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Ya, UMKM ini didorong untuk berkembang dan mampu bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Pelaku UMKM resmiati mengatakan, bantuan PLN itu membuat usahanya bisa lebih berkembang lagi. Sebab pengolahan serta cara jual yang menjadi lebih modern dari sebelumnya. Ya, sekarang Alhamdulillah sudah lebih baik lagi dengan adanya bantuan dari PLN. Kribu-kribu di Lora Sita sekarang sudah cantik kemasannya dan sudah bisa go internasional juga. Yang pasti saya berterima kasih sekali kepada PLN karena usaha kami jadi semakin meningkat, produktivitas kami juga semakin meningkat juga, dan juga pemasarannya juga. General Manager PT PLN, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Didik Mardianto mengatakan, pihaknya ingin agar usaha masyarakat dapat terus tumbuh dan berkembang terlebih saat masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, bantuan yang kami berikan antara lain dua mesin pemotong lebih, satu mesin springer minyak, satu sealer, dua set kompor dan alat masak, serta bantuan kebaikan desain kemasan. Ya, Alhamdulillah ya, setelah kami monitor setiap bulan, kapasitas produksi UMKM Lora Sita menjadi jauh meningkat, dan hal itu sejalan dengan konsep yang mereka dapatkan. PLN, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, terus berupaya membantu para pelaku UMKM yang berpotensi untuk berkembang pesat dengan pendampingan yang sesuai standar nasional maupun internasional.